Intro Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama gue Arna Farna Jadi kali ini kita akan main game Anchor Game Anchor sendiri udah kita tamatin kemarin ya guys Dimana memang kita bermain waktu itu di chapter Di dokter gila ya guys Dan kali ini gue pengen coba mainin di chapternya Kantor polisi guys Karena memang untuk di kelinci gila itu mapnya sama Dan untuk kantor polisi kayaknya mapnya beda Dan kali ini gue akan coba Kantor polisi udah gak pake lama Kita langsung gaskan saja ya guys Oke disini kantor polisi Kamu bertugas menjaga kantor polisi Dan jadwal kerjamu tepat di tengah malam Sayang sekali kantor tersebut Telah banyak menyimpan misteri dan unsur mistis Apakah kamu akan sanggup Oh jadi kita dapat sip malam Kerja disini ya guys Kita langsung gaskan Suatu hari di kantor Oke Jam 00 nih guys ya Aduh rasanya malas banget Lah kena sip malam gini Dan dengan kerjaannya sendirian lagi Di kantor terpencil lagi Udah kantornya usang Bosang banget Dah emang aja Aduh Oke guys benar Jadi si karakter kita ini dapat sip malam Dan disini tugasnya ada di sebelah kanan Yaitu bersihkan kantor sebanyak 13 Rapikan setiap uang 8 biji Dan kerja sampai 5 pagi guys ya Oke Kita coba telusuri Disini Satu persatu Ini pintu keluar Kayaknya guys ya Jadi keluar itu apa tuh Gak tau banget ya Pintu utama atau apa nih Kita cek semuanya Ini pintu samping Oke Ini grafiknya masih sama Bagus ya guys ya Kursi apa nih Oh Oh rapikan ruangan nih guys ya Satu biji Oke sip Ini Sampah Kamu butuh sapu Oke 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 Jadi kita cari sapu ya guys ya Oke Kita butuh sapu Sama Ini bisa dibuka gak nih Wah bisa Oke Ada sesuatu Nih Mau gak kita duduk disini guys Kita coba buka aja Sesuatu ya Apaan tuh Itu suara siapa itu guys Geder-gedor tuh jok Siapa yang geder-gedor tuh guys Bener gak banget gitu Gak ada apa-apa Kosong guys ya Oh ini Oh bisa Wah kita dapat kunci Kunci ruang manager Oke Gapan tuh Gak terlalu katep loh cek Ini Oh diluruskan Oke Wah sapunya disini guys Oke oke Ini Ini pintu lepan Oh Tunggu Kunci penjara 2 Oke tunggu gue bersihin dulu Karena sampe jam 5 pagi nih guys Tadi sapunya dimana tuh Gue tadi liat sapu cok Oh ini Jadi kita bersihin nih guys ya Oke Kita udah mau jam 3 ya guys ya Sementara Bangku yang udah kita rapikan itu Udah 2 Gitu juga dengan Bersih ya guys ya Udah 3 juga Oke Semoga nih kita bisa cepat selesai ya guys ya Semoga saja Semoga saja gitu guys Oke 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 Wah ini ada kunci lagi nih guys Kunci apa nih Kunci pintu utama Pintu utama apa mas Hei Gak terlalu kaget loh guys Gak terlalu kaget loh guys Masih bisa lagi guys ya Kita rapikan juga itu Tadi gue liat di ruang manajer juga Kotor Oke sudah 7 ya guys ya Disini bisa gak ya Gue fokus ke bersihin dulu guys Ketugasnya dulu ya Gue ada penjara 2 Atau apa tuh Gue juga bingung ya Sudah selesai 9 Terus Oh bangku Bangku tinggal 8 Eh 2 lagi ya Kita setelah ini guys Ini satu lagi Oke Oh ini Oh ini juga Terus yang mana lagi nih guys Itu Ngagetin mulu ya guys Saatnya pulang katanya guys Tapi tinggal satu lagi Tinggal satu lagi loh Pintu samping katanya ya Kunci pintu samping Sini ada gak nih guys Tidak ada nih guys ya Hmm Eh Tidak ada juga guys Oh ini Satu lagi Ini apaan guys ya Tidak ada kuncinya kunci apa nih guys Kunci pintu utama katanya guys Ini kah kuncinya Oke Oke Karyawan teladan Sangat hebat Dan membanggakan kamu Telah menyelesaikan pekerjaan Dengan baik Dan sangat rapi Sehingga kamu Pantas disebut sebagai Karyawan teladan Pertahankan sifat tersebut Agar kamu menjadi orang Yang bisa bertanggung jawab Di segala kegiatan Oke Oke guys Kita dapat Oh Ada delapan ending Berarti guys ya Oh Jadi itu endingnya Pasti biasa ya guys ya Oke Kita akan coba Ending lain nih guys ya Pantas tadi ada Kayak kunci penjara Dan segala macam Oke Kita akan coba Pecahkan ending-ending Yang lain nih guys ya Semoga saja bisa Jadi banyak kunci-kunci Yang harus dipecahkan Kayaknya ya guys ya Karyawan teladan Kita udah Berarti yang tepat waktu Tadi selesai semuanya Kalau seandainya Tidak tepat waktu guys Atau apa Gimana ya Kita coba dulu ya guys ya Agak unik ya guys ya Daripada yang Chapter 2 Tergila ya guys ya Ini endingnya banyak ya guys ya Oke Masih sama mulainya ya Masih disini Dengan masalah yang sama Oke Masih dengan masalah yang sama Jadi gue fokusnya mungkin Cari-cari kunci dulu Karena kalau untuk bersihkan gitu Tadi udah ya guys ya Tadi ada ending ya Tadi katanya Karyawan teladan Jadi biasanya kalau yang gue tahu Itu random sih Biasanya Tidak ada apa-apa guys Tidak ada apa-apa Hmm Hmm Dini Oh ini ada kunci guys Kunci ruang manager Oke sip Oi Gue gak terlalu takut Asti gue Kalau itu-itu Eh Kunci pintu utama guys Kunci pintu utama Oke sip Apaan tuh Apaan itu Apaan itu Kunci ruang manager disini Bakai ya Disini tak ada kunci Kunci masuk gak Nih Waduh kunci Waduh uang guys Waduh uang guys Mengambil tumpukan uang Oke 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 Apaan ju Gue didi nih guys Coba gue Membawa kabur uang nih guys ya Apalagi kita akan menemukan ending gitu guys Oke Gue akan coba Coba bawa kabur uang nih guys ya Kita coba bawa kabur uang Hah Kaya dan dipenjara Kamu telah menceri wang Bener gak sih Aduh Menjadi kayak mendadak gitu kan Tapi sayang sekali Setiap tinggal kriminal Berupa pembunculan Kita oke sip Wow oke Kita dapat dua ending guys Oke Gue bakal cari Enam ending lagi guys ya Sumpah sih Apalagi ya endingnya Bisa gak selesai hari ini ya Gue rasa sih Gak tau ya Kita coba guys ya Apa lagi guys ya Udah 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 Sip Oke oke Apaan nih cu Jadi kita akan coba Ending sebagai karyawan yang Keladang sudah gitu Kunci pintu utama Kalau kita pulang langsung gimana guys Cobain ya Bisa cu Bisa gak tuh Pulang dan dipecat cu Memang jiwa pemalasmu sudah kelihatan Baru saja tugas untuk menjaga kantor Wah ini bener sih Bener gak tuh guys Pulang dan dipecat Oke Kita putar otak lagi Ini keren sih menurut gue sih guys ya Cuman ya Kita gak tau itu guys Ada delapan ending Berarti lima ending lagi guys ya Pulang cepat Gak ngerjain apa-apa Terus Dipecat ya guys ya Oke Kayaknya kunci sangat-sangat apa ya guys ya Ini Kunci pintu utama Gue gak yakin lagi nih guys ya Dengan Yang sudah-sudah Eh maksudnya sudah-sudah Kayaknya gak ada kaitan lagi dengan itu Gue gak tau juga guys ya Kayaknya itu terakhir Gue bakal cek-cek dulu Hmm Sapu ya guys ya Kunci pintu utama disitu Ini kunci Kunci ruang manager Oke Kita buka ya guys Oke Disini ada kunci gak? Ini ada ya Sekarang gak ya guys ya Gue gak takut Gue gak takut Udah lumayan terbiasa Kunci pintu samping Boleh Kunci ruang manager Kita dapat lagi Ada kunci Aih Lumayan nih guys ya Kunci penjara 2 Tangan gue penuh Gitu ya guys ya Gue buang aja kunci manajernya Ada uang lagi gak disini? Ada guys ya Tapi kita udah dapat endingnya Kayak gitu Oke Oke Disini ada sesuatu gak ya Kunci penjara 2 guys ya Memang kayaknya ada Kayak ada Apa gitu disini ya Penjara Yang mana penjara Oh ini 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 Oh ini kunci penjara 1 Ini Oh ini ya guys ya Kunci penjara 1 Terus Terus kita pulang Kita Hmm Ini Kunci kudang ya guys ya Ini Gak ada apa-apa ya guys ya Oh ini ada kunci lagi guys Kunci penjara 1 guys Wah tuh jangan-jangan kita bebasin semuanya ya guys ya Bisa jadi tuh Benar gak tuh guys Hahaha Melepas tahanan adalah tindakan yang sangat baik Karena mereka telah ditetapkan hukuman dengan sesuai tindak kriminal yang mereka perbuat Yang sekalian tersebut membuatmu di penjara Bener guys Kita udah dapet 4 ending Dan ada ending lagi yang lain ya guys ya Tinggal 3-4 lagi Hmm 4 ending lagi gimana itu guys Uang dikasih ke napi bisa gak? Hahaha Bener ya dikasih bagi 2 gitu guys Hahaha Siapa tau bisa ya guys ya Ini masih sama Gue bakal tambah sensitivitasnya ya gitu ya Agak kurang Oke baru ini berenang ya guys ya Kita balik cek 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 semua ya Hmm Sebenernya ada gak? Biasa ada sih Cuman gak tau Ah bener kan ada kan Kunci ruang manager lagi ya Gini aja Pokoknya nanti kita buka aja dulu ya guys ya Kita buka aja dulu Kunci ruang manager Kita buka aja dulu Disini juga Oke kunci pintu utama disitu Oke disini Nanti kita buka dulu Nah saya beli buang Dapet kunci lagi Dapet kunci lagi Jangan gitu loh Jangan Oke kunci pintu samping Kunci pintu samping Oke Kita lihat disini ada apa Kunci penjara 2 Masih ada uang ya guys ya Bisa diambil uang ya guys ya Astaga Ini lagi ya guys ya Awas Kunci pintu samping Oke tembus kesini Berarti kunci pintu samping Gitu ya guys ya Gue pengen cari ending lain nih Ini gak perlu lagi Kunci penjara 2 Kayaknya gue coba Untuk bisa Berbagi uang ke dia Coba dulu ya guys ya Kalau bisa ya guys ya Awas lu Kaget juga gue guys Nah Gue bakal coba Berbagi uang Endingnya gimana gitu guys Bisa gak gitu guys Oke bang Lu mau uang gak bang Lu mau uang gak 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 bisa guys Ini kunci apa nih Wah ini kunci budang ya guys ya Penci penjara 1 Gak ada apa-apa ya guys ya Kunci penjara 1 Oh ini belum kita buka nih guys Gak tau apa nih Gak tau udah kunci tuh guys Ini juga ya guys ya Ini belum kita buka juga Maka tuh ada sesuatu Waduh kunci gak tuh Kunci gudang guys Oke Dapet kunci gudang Kita kesini Apa yang ada di dalam sini guys Aduh sumpah Apaan nih cok Apaan nih cok Apaan nih cok Gak apaan cok Gak apaan ya Gak apaan ya Gak apaan nih gudang gitu Coba Gak apaan nih gudang gudang cok Hei Oh Hei Mati gue coy Mati gak tuh guys Oke oke Dapet ending lagi ternyata guys Mati ya Aduh Semua orang pasti merasakan mati Kematianmu ini adalah yang sangat menyedihkan Itu saatnya kamu tidak mau gudang tersebut Aduh Oke guys Jadi kita udah dapet Lima ending Dan tinggal tiga lagi Gak sih Gak sih Gak sih Gitu Gue harus pikir kerasnya Gak sih Gak sih Ending lagi itu gimana ya Kucuk gudang gak bisa ya Itu udah kapal gitu Kunci lagi Kunci ruang manajer Kunci pintu samping Kunci pintu utama di mana ya Gue coba dulu kayak apa buka ini Lebar-lebar Terus Tunggu-tunggu Kunci pintu samping gitu ya Terus gue lepasin salah satu Napi guys ya Bener Gue lepasin salah satu Napi Terus gue pergi guys ya Terus Gue semoga bisa guys ya Coba kesini Dapet gak? Sama ya guys ya Gue ada satu ide ending lagi ya guys ya Dimana gue coba Sampai jam pulang Gue tuh gak ngerjain apa-apa ya guys ya Kita coba ya guys ya Tapi dibalik itu gue coba Explore-explore Cari kunci sebanyak-banyak mungkin ya guys ya Semoga aja bisa Oke guys seperti yang gue bilang tadi Udah sampai di jam 5 ya guys ya Udah jam 6 malah Dan kita belum ngerjain apa-apa Semoga kita pergi dalam keadaan gak ngerjain apa-apa Kita dapet ending juga ya guys ya Gak lama gue nunggu ya guys ya Tenang aja gue pasti udah akan skip ya guys ya Oke Tadi kunci pintu utamanya disini guys Saatnya pulang katanya kan Jadi kita belum ngerjain apa-apa Jadi kita coba pulang Pemalas Kamu ditugas untuk pekerjaan Pekerjaanmu tersebut dibayar Sayang sekali kamu tidak mengerjainan tugas dengan baik dan benar Kamu harus membeli pulang tanpa menyelesaikan pekerjaanmu Oke Akhirnya kita dapet satu ending lagi guys ya Pemalas Oke Tinggal dua lagi guys Aduh 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 Oke 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 Sumpah gue udah mulai berapa kali dan selalu gagal ya guys ya Recordan gue udah lama masalahnya nih guys Ada satu ide lagi sih menurut gue Dari dua ending tersisa Tinggal dua lagi loh cok Gue mikir kayak kuntilanak itu Kita coba kabur ya guys ya Jangan sampai ketangkep gitu Jadi gue mikirnya gue buka pintu samping Paling utama Gue buka pintu samping Terus pintu keluar juga ya guys ya Kita siapin Gue letak kunci disana dan jana Biar cepet ya guys ya Jadi kita bisa motong disitu gitu Jadi kita cari pintu utama Jadi kita cari pintu utama Pintu samping sama Pintu gudang ya guys ya Ya kunci gudang ya Semoga aja berhasil cok Masalah rekutan gue udah lama guys Please lah help me Ini kunci Kunci ruang manajer ambil aja guys Kita mau tau udah kunci dalam sana Kita bisa ambil Kunci pintu utama Disini ada gak guys Kunci pintu samping Oke Gue butuh kunci gudang guys Ini gue gak butuh Oke sip Gue buka kunci pintu samping dulu guys ya Gue buka kunci pintu samping Cepet rekutan gue lama nih Tuh guys guys Ribet ya guys ya Gue malah kayak gitu guys Malah ngebug gue Jatuh ke atas sini Oke Tiba gue buka Tidak ada apa-apa Wah ini kunci apa nih Kunci gudang Wah ini kunci penjara satu Aku tuh Tapi ini aja guys ya Apa-apa sih tuh guys Disini ya Disini ya Abis lah Kunci gudang Kunci samping gue udah dapet ini cipu dan guys cipu dan gue lho kat situ gue akan coba strategi gue apa-apa berhasil ya di sini gua kalau set kunci pintu sama Oke bener-bener bener diam-diam-diam semoga bisa guys ya soalnya berapa kali-kali gua ngulang juga kita dapet ending baru lagi gua nggak akan masuk bukan coba gini Kak kabur-kabur ya kabur-kabur dapet ending baru lagi guys astaga aduh aduh tindakan kamu lakukan adalah hal sangat baik selama ini tidak ada yang tahu isi ruangan tersebut mereka menyembuhkan sesuatu di kantor ini sehingga apa yang kamu lakukan membongkar semua kejahatan yang telah terjadi namun sayangnya kebaikan dan tujuanmu di penjara ya begitulah dunia ini sulit untuk mencari keadilan jikanya lah insan biasa Hai bener guys tinggal satu lagi aduh satu ending lagi guys gimana ya gimana caranya gua bisa menyelesaikan satu ending lagi guys Aduh ikutan gua udah lama masalahnya guys ya jadi kita coba lagi ya kita coba kita akan cari lagi guys Oke sip Aduh bingung mencari ending tengah kiri ini guys aduh siapa yang lain sumpah satu lagi gue apa-apa sini nih apa nih coba pintu oke kunci ruang manajer kita ambil aja atau uang itu kita laporin kesini bisa duduk disini coba benerkah gitu wih itu gue tadi rasa-rasa jatuhin kan 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 hilang tuh kunci nah gue sapu dulu lah oke kunci pintu utama tuh kunci pintu samping oke gua takut ikutan gua wey ayolah atau apa ya guys ya apa namanya itu sambilan apa ya sambil nah ini kita ambil uang nih coba laporin kesini gua penasaran nih buang bangku buat apa jok atau kalau kalau menurut gua sih ya kita coba ya guys ya dikejar sama si kunci terhuduk sono-sono kita lho dari sini tidak terpotong guys kunci banget gua coba aja ya cari yang cepat aja dulu kunci penjara 1 kunci penjara 1 kunci kuda kejutan ini budang oke gue akan coba ngambil ha buka budang terus gua duduk di bangku itu guys coba aja ya lari-lari lari 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 semoga bisa ya guys ya nggak tahu apa yang akan terjadi guys kalau gagal juga nggak tahu guys sumpah ikutan gue udah lama jok bisa nggak guys ya lama banget kau nunggu nih Coy bener guys bener-bener Cok ini muncul semoga berhasil semoga 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 dapat ending terakhir bener Astaga oke 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 aduh sumpah akhirnya ya Allah Alhamdulillah complete ending kita guys aduh aduh akhirnya guys akhirnya kita game angker ini dimana kantor polisi ini yang yang ternyata puzzle itu mencari delapan ending ya guys dan gua berhasil melakukannya ya guys ya dan kayaknya gua akan menjadi youtuber pertama yang berhasil melakukan ini semoga saja ya guys ya karena gua lihat memang kayaknya belum ada yang mainin yang chapter kantor polisi ini ya guys ya cuman gua mungkin baru cuman nggak tahu guys ya kalau gua yang nggak tahu guys ya aduh sumpah lama banget rekotan gua lama banget dan segala macam dan gua coba segala cara dengan pikiran gua logika gua gua mainin semuanya sampai akhirnya gua terakhir kali gua mikir itu bangku buat apaan duduk ya guys ya awal gua mikir itu buat laporan keuangan guys ternyata enggak ternyata bener ya guys ya aduh ya udah aduh nggak bisa ngomong ngomong apa-apa serius gua ya udah sampai jumpa di sumpah karena rekotan gua lama banget gua udah pusing juga serius gua memang seremnya nggak terlalu tapi puzzle ini ya guys ya ya udah sampai jumpa di video selanjutnya gua Rana Prana see you next my video bye bye